Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Beliau menyebutkan sebuah kisah yang dituturkan dari Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu Seorang sahabat yang mulia dan salah seorang sahabat Nabi SAW yang telah dijamin masuk surga Beliau mengkisahkan bahwa suatu ketika Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Beliau berjalan di tengah kegelapan malam secara sembunyi-sembunyi Lalu kemudian aku mengikutinya dari jauh sehingga ia tidak melihatku Tiba-tiba kemudian Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu memasuki sebuah rumah Dan kemudian aku pun terus memantaunya dari jauh Sehingga tatkala beliau keluar dari rumah tersebut Beliau pun kemudian masuk ke rumah yang lain Dan kemudian aku pun tetap memantau beliau sehingga beliau tidak melihatku Sampai kemudian keesokan harinya Aku mendatangi rumah-rumah tersebut Lalu kemudian aku bertanya kepada penghuni rumah tersebut Dan aku dapatkan ternyata rumah-rumah tersebut Dihuni oleh seorang janda yang sudah tua renta Dan janda itu pun seorang wanita yang buta Lalu kemudian aku bertanya kepadanya Apa yang dikerjakan oleh pria yang senantiasa datang kepadamu di waktu malam itu Tiba-tiba kemudian wanita tersebut mengatakan Sesungguhnya dia senantiasa rutin Datang kepadaku dan memberikan pelayanan yang cukup prima kepadaku Dia senantiasa memberikan pelayanan kepadaku Dia membersihkan rumahku Memberikan makanan kepadaku dan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku Sehingga saat itu kemudian Tolhah berkata pada dirinya Sungguh celaka engkau wahid Tolhah Apakah engkau berusaha untuk mencari-cari kesalahan Umar Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Keikhlasan yang sangat luar biasa dari Umar Ibn Khattab Di dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya Dengan tanpa perlu adanya Pemberitaan media Bahkan beliau tidak pernah menceritakan kepada siapapun juga Namun beliau melakukan belusukan dan pelayanan Terhadap rakyatnya Dan ini tidak dilakukan Kecuali oleh mereka orang-orang yang ikhlas Terima kasih